Nasuh sihat sekalang mat, Sekjen Nasdem yang dukung berikatan anis, tapi partahnya malah ucapkan selamat kepada Prabowo Gibra. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik. Bagaimana Sekjen Partai Nasdem mendukung gugatan ini dan sependapat dengan capres Anda? Jadi, Pidato Pak Anis itu memang dikutip dari sebahagian dari dokumen yang kita masukkan dalam gugatan. Yang kedua, kita clear. Jadi ada 12 lawyer Nasdem yang ikut dalam gugatan itu. Jadi memang ada petitung diskualifikasi. Kita memang minta diskualifikasi. Dengan urayan dan bukti-bukti. Clear kita kalau keikutsertaan Nasdem dalam gugatan MK itu clear. Ada orang-orangnya, ada lawyernya, dan kita ikut menyusun materinya. Nasdem memberi selamat, bahkan partai yang termasuk paling awal memberi selamat kepada Pak Prabowo, mengakui kekalahan, tapi di sisi lain menggugat penetapan KPU dan meminta pemilih ulang. Bagaimana menjelaskan sikap itu? Pak Prabowo dalam siaran persnya malam itu, yang dibacakan saya di sebelahnya, bahwa upaya kita untuk mencari keadilan, kebenaran sejati, tidak akan berhenti. Kita mengakui ketetapan KPU. Ketetapan KPU. Maka kita bisa menggugat. Kita bisa menggugat di MK karena ada ketetapan KPU. Jadi kalau KPU tidak pernah menetapkan, kita tidak akan bisa menggugat. Bang, tapi memberi selamat mengakui kemenangan, tapi di sisi lain minta di diskualifikasi. Bukannya itu bertolak belakang? Tidak, tidak bertolak belakang. Yang kita ucapan selamat itu atas ketetapan KPU. Yang memenangkan Prabowo Gibran. Yang memenangkan Prabowo. Tapi kemudian meminta Prabowo Gibran di diskualifikasi. Ketetapan KPU itu kemudian kita gugat. Dan itu biasa saja. Kita baru bisa menggugat di MK. Kita baru bisa mendaftarkan permohonan kita di MK. Kalau ada ketetapan KPU, yang kita gugat itu bukan Prabowo Gibran. Yang kita gugat itu ketetapan KPU. Ketetapan KPU itu kan selembar kertas yang menyatakan Prabowo Gibran menang. Berarti yang juga Prabowo Gibrannya dong. Mekanisiko hukumnya begitu. Kita ucapkan selamat karena itu fakta. Karena negara ini harus ada yang urus. Sebagai sesuatu kenyataan. Tetapi kemudian kita menggugat. Itu biasa saja. Jadi itu bukan tanda sikap ambivalen. Bukan. Minta diulang sampai menang. Kata tadi jawabannya gitu. Kita akan terus minta diulang sampai tidak curang. Menantang. Tim Anies dan Tim Ganjar. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS. Saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau seandainya saya menang. Kalian yang pergi dari Indonesia. Terus kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak mendapatkan suara di setiap daerah. Kamu itu gak mikir ya. Yang menghancurkan suara kamu adalah utapan kamu sendiri. Di saat debat kelima yang harusnya sudah saling bermakafahkan. Tapi kamu masih memocokkan Pak Prabowo. Kamu gak mikir ya. Kamu itu gak ada bedanya sama Anies ya. Kalau negara ini dipimpin sama kamu atau sama Anies. Hancur. Yang satu jualan agama. Yang satu jualan moral. Sekarang gini aja deh. Ya. Saya menantang. Tim Anies dan tim Ganjar. Untuk survei daerah ke daerah. Membuktikan di situ bahwa benar apa tidaknya. Kalian itu kalah atau menang. Kalau memang kalian menang lebih dari 10 TPS ya. Saya siap diusir dari negara Indonesia. Tapi kalau saya menang. Kalian yang pergi dari Indonesia. Harta yang kalian punya kasihkan kepada negara. Gimana? Heran gue. Air galon kalau kosong diisi ulang. Token listrik habis diisi ulang. Eh pemilu kalah ikut-ikutan kepingin diulang. Kalau isinya masih kalah juga. Mau isi ulang terus-terusan begitu. Apalagi pemilu diulang tapi tanpa Mas Gibran dilarang ikutan. Gimana kalau diulangnya tanpa Pak Anies. Soalnya orangnya ribet. Ngayel terus. Repotin masyarakat. Pak Prabowo tolong si abang ini sudah mencerdaskan banyak orang Pak. Atas nama pendukung setiamu Pak. Aduh makasih banyak Bang sudah ikut men-support. Tapi pandangan saya ini Bang. Ini bukan mencerdaskan. Ini peduli. Peduli terhadap negara. Peduli terhadap negara. Itu sama saja berbakti kepada negara. Dan berbakti kepada negara. Nggak harus juga punya jabatan. Nggak harus juga anggota partai. Peduli terhadap negara. Rakyat jelata seperti kita pun bisa berbakti kepada negara. Dari hal-hal terkecil lah. Nggak usah dulu kita melakukan hal terbesar. Gimana kita melakukan hal terbesar? Kalau hal terkecil kita nggak biasa melakukan. Dengan tidak membangsa apa sembarangan. Contoh lah seperti pemilu 2024 ini. Begitu keluar hasil KPU. Buru-buru itu kita kampanyekan lagi ke pendukung 01 dan ke 03. Bahwa hasil KPU sudah diputuskan. Bahwa di desa sana menang. Di desa sana menang. Ya kan? Kita kampanyekan perdamaian. Menghilangkan perbedaan. 01, 02, 03. Kita itu semua saudara. Ya kan? Nanti 5 tahun ke depan kita mulai lagi gotok-gotokan lagi. Kalau memang kita berbeda pilihan. Jadi kita biasakan dulu dari hal terkecil. Begitu kita sudah berhasil di daerah kita. Barulah tuh kita ngebacot di media sosial seperti ini. Mengajak perdamaian. Tuh. Makanya saya selalu ucapkan. Banyak-banyak terima kasih untuk pendukung 01 dan 03 yang sudah legowo. Dengan kelegoan Anda itu sudah mengajak perdamaian. Mengajak kerukunan. Ya kan? Membikin negara ini tidak bergejolak. Betul kan? Dan orang-orang yang ikut men-support. Konten-konten orang yang mengajak perdamaian. Mengajak kerukunan. Itu sama saja sudah berbakti kepada negara. Makanya like. Jangan lupa. Ya kan Bang? Mereka sudah tidak peduli itu Bang. Sama sidang-sidang MK itu sudah tidak peduli mereka itu. Yang di daerah saya ini ya. Sudah tidak peduli itu. 01, 02, 03 sudah tidak peduli. Mikilinnya beli baju lebaran. Ya kan? Betul itu kata Hotman Paris. Ceng. Ibar tanah kecil ini Bang. Ibar tanah kecil ya. Dikasih jajan. Masing merengek-rengek minta jajan. Nah persis itu seperti mereka. Dikasih kesempatan untuk menjadi capres dan cawapres. Begitu kalah. Mereka nyakir-nyakir lagi pengen menang. Nah itulah mereka. Jangan lupa satu-an. Terima kasih banyak untuk support-nya Bang. NKRI harga mati. Pak Anies. Pak Keja. Dan Caimi. Gimana? Gugatan di MK-nya. Sukses. Berhasil. Wesalah. Nggak usah gugat-gugat. Percuma. Karena apa? Karena Prabowo Gibran menang mutlak. Menang sesuai kehendaklah. Ya. Bukan skenario jahat. Yang jahat adalah. Anda sendiri yang menduduh kubu Prabowo Gibran. Melakukan kecurangan. Wesalah. Pak Ganjar. Pak Anies. Caimin Pak Masut. Wes. Stop. Sudah. Setelah gugatan di MK ini. Mau gugat di mana lagi. Memang ada tempat untuk menggugat-gugat. Selain pengadilan agama. Gugat cerai. Wes. 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 Ya. Stop ya. Untuk para pendukung 01 dan 03. Wes. Wes. Weswayae. Move on. Move on. Karena calon kalian itu sudah kalah. Yang menang itu tetap Prabowo Gibran. Gugatan-gugatan di MK itu. Nggak ngeruh. Nggak ngeruh. Pemenangnya tetap Prabowo Gibran. Nomor 2. Dan saya, Agus Gemoy. Akan terus mengawal Prabowo Gibran. Hingga pelantikan. Hehehe. Sorry ye. Nah bagaimana untuk kalian tentang video tadi guys. Dimana Nazwa Sihab mempertanyakan sikap dari Surya Paus sebagai ketua Nasdem. Yang memberikan selamat kepada Prabowo. Tapi capresnya tetap menggugat ke MK. Ternyata itu hanya ucapan di mulut saja. Dan menghargai Pak Prabowo. Tapi tetap menggugat. Dan bagaimana tanggapan dari para pendukung Prabowo. Yang menyatakan kecewa. Kenapa suara Prabowo dinolkan. Terus bagaimana dengan puluhan juta suara. Yang menuding bahwa akung dari 03 dan tim 03 ini sudah tidak kewaras. 90 juta lebih suara dinolkan hanya karena mereka kecewa. Suara mereka hanya ambil persen. Tapi menolakan suara dari Prabowo Gibran. Rakyat marah bagaimana nanti setelah pengumuman MK. Apakah MK akan mengumpulkan pemilu ulang. Atau membuat buah pemilu di beberapa titik sebagai pemilu percontohan. Untuk membuktikan apakah Prabowo kalah dengan capres-capres 01 dan 03. Selamat datang berkomentar di bawah. Terima kasih telah menonton!